Halo guys, ketemu lagi dengan aku, Ah Zanyi, Amin dari channel Sahabat Ilmu Channelnya tempat edukasi, tips dan trik, dan tentunya info beasiswa Oh ya guys, mau ngomong tentang info beasiswa Di video kali ini, aku akan share lagi ke kalian tentang apa-apa saja yang perlu dipersiapkan Ketika teman-teman mau ikut tes beasiswa, salah satunya adalah tes substansi akademik atau tes wawancara Nah di video kali ini, aku akan share beberapa pertanyaan yang mungkin bisa teman-teman antisipasi Atau bisa teman-teman cari referensi untuk gimana sih cara menjawabnya dengan tepat Dan juga bisa memberikan keuang untuk teman-teman lolos beasiswa, salah satunya adalah beasiswa LPDP Buat teman-teman yang baru nonton videonya, jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe channel Sahabat Ilmu Dan untuk teman-teman yang butuh info lengkapnya, teman-teman bisa kunjungi channel Sahabat Ilmu Sudah lengkap banget untuk info beasiswa, teman-teman bisa pilih info beasiswa Dan simak videonya sampai habis Oke guys, nah di video kali ini aku akan sharing tentang pertanyaan yang bisa jadi menentukan Buat kalian lolos beasiswa, salah satunya beasiswa LPDP Oh ya, beberapa waktu lalu, entah beberapa pekan lalu, aku dapat Ada DM mungkin banyak banget, tapi belum aku coba baca satu persatu Cuman benar-benar ucen ada yang masuk lewat WA Nah ternyata ada salah satu subscriber yang mencari tahu, cari info, kontak, katanya udah komen di Youtube Sudah DMIG juga, terus terakhir dia masih nggak patah semangat dan coba menghubungi aku via WA dengan cara cari nomor aku, minta nomor kontak aku lewat teman-teman aku Dan Alhamdulillah dapat, dan seketika dia langsung hubungi untuk minta diskusi atau latihan untuk seleksi wawancara Nah mungkin untuk info, sekedar info, untuk tahun 2021 sendiri aku pernah buka Zoom untuk bareng-bareng dengan teman-teman yang akan apply beasiswa LPDP Kayak latihan kayak gitu Cuman untuk di tahun 2022 ini, kebetulan aku belum buka Mudah-mudahan urusan-urusan aku, kewajiban-kewajiban aku selesai di bulan-bulan ini Sehingga nanti pas pembukaan LPDP di tahap kedua, aku bisa share ke kalian, memfasilitasi untuk teman-teman yang akan apply beasiswa LPDP Untuk nanti ada sesi seperti di tahun 2021 Ada Zoom meeting, dan nanti kita akan sharing dan sekaligus latihan juga wawancara Oke, langsung saja singkat di video ini Aku akan kasih dua pertanyaan yang akan menentukan teman-teman lolos atau tidaknya di beasiswa LPDP Itu versi aku dan versi dari teman-teman awardee yang sudah lolos juga Dan juga aku disini belajar dari teman-teman yang sebelumnya tidak lolos di beasiswa LPDP Salah satunya di tahap wawancara ini Kenapa nih bisa nggak lolos? Dan aku coba kayak misalkan riset gitu, pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang muncul dan ternyata susah dijawab Atau mungkin blank gitu ya, nggak bisa dijawab oleh tak yang nggak jadi lolos gitu, nggak lolos LPDP ini So, untuk pertanyaan yang pertama Nah, mengapa Anda harus lanjut kuliah dalam hal ini mungkin S2 atau S3 untuk beasiswa LPDP? Sekilas pertanyaan ini simpel banget, tapi jawabannya lah yang harus benar-benar luar biasa Nah, usahakan kalau teman-teman mengikuti tes wawancara baik itu mungkin wawancara aja, apalagi wawancara beasiswa Teman-teman harus sudah memiliki gambaran dan sudah memiliki jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan jika pertanyaan tersebut muncul gitu Jadi, tidak lagi yaudah terserah nanti aja gitu, pertanyaannya apa ya akan dijawab, nggak gitu Karena kita di sini, sekali lagi dengan tanda kutip pengen lulus, beasiswanya tentunya kita harus punya usaha lebih gitu ya Nah, salah satu tips dan trik atau strateginya, kita ada di persiapannya Nah, sekarang banyak banget, tidak hanya channel sahabat ilmu, tapi banyak lagi channel-channel awardee yang sharing tentang pengalaman mereka waktu seleksi substansi atau wawancara ini gitu Nah, mereka juga sama sharing-sharing tentang soal apa saja yang ditanyakan atau mungkin pewawancaranya akan bertanya tentang apa saja Nah, kalian bisa usahakan untuk mempelajari pertanyaan-pertanyaan tersebut Dan tidak hanya pertanyaan-pertanyaan, tapi teman-teman juga bisa mendalami terkait dengan pengalaman-pengalaman perawadi yang lulus Dan juga pengalaman mereka yang mendaftar dan tidak lolos Nah, ada apa sih gitu, pertanyaannya muncul kan, kenapa bisa tidak lolos Nah, itu bisa kita pelajari dan itu bisa jadi bekal buat kita nanti lulus Artinya kita belajar dari kegagalan untuk ketika kita ada di posisi itu, apa yang harus kita lakukan dan asisipasi apa kita sudah punya gambarannya Nah, di pertanyaan ini juga sama Pertanyaan ketika muncul, mengapa Anda harus lanjut S2? Ya, sekilas itu simple, banyak banget kan alasannya Cuman, usahakan ketika seleksi wawancara itu, teman-teman memberikan jawaban yang stop Stop, gitu ya, stop di sini maksudnya, stop gak lagi ada pertanyaan muncul gitu Jadi, gimana caranya? Nah, setiap jawaban yang kita berikan adalah jawaban yang tidak lagi menimbulkan pertanyaan baru gitu Itu sih, bagusnya Jadi, setiap pertanyaan yang disampaikan atau yang diberikan kepada kita, kita sudah punya jawabannya gitu Jadi, persiapkan dari sekarang Dan pertanyaan ini, diusahakan tidak lagi ada pertanyaan lagi gitu Setelah kita menjawab, tidak ada timbul pertanyaan baru Nah, pertanyaan yang rawan banget dan biasanya mungkin ya banyak ditanyakan ketika seleksi wawancara Yaitu terkait mengapa Anda harus lanjut S2 atau mungkin S3 Nah, pertanyaan ini menjadi penting untuk pertimbangan si pewawancara Apakah kita layak atau tidak? Apakah kita ujen atau tidak untuk melanjutkan S2 atau S3 ini gitu Nah, saran aku jawabannya itu benar-benar yang harus tegas, lugas, dan mudah dipahami Jadi, gak bertele-tele gitu Karena aku juga sering gitu, beberapa kali nerima kayak latihan lagi wawancara Dengan mereka yang udah beberapa kali coba gitu Kenapa sih gak lolos gitu Alasannya seperti apa? Oh, ternyata ketika menjawab itu masih belum jelas gitu Artinya, bertele-tele tanpa langsung ke pokok jawabannya Dan perlu diingat juga ketika wawancara itu bukan hanya kita saja Artinya banyak juga peserta lain yang ngantri nunggu jadwal wawancara Jadi, ya wawancara itu gak sebebas itu gitu Kita punya waktu tertentu Dan kita harus ingat jawaban kita pun juga harus efektif gitu Efficient dan efektif kayak gitu Seperti, mengapa anda harus selanjutkan S2? Ya, mungkin saran saya bisa menjawab Ini alternatif jawaban ya Saya jawabnya kayak gini Karena profesi yang akan saya ambil menuntut saya harus melanjutkan S2 Nah, langsung mungkin ada pertanyaan lagi kan dari sana Karena akan terpanjang juga Lantas profesi apa yang anda pilih gitu Nah, waktu itu saya sampaikan bahwa profesi yang akan saya pilih adalah Sebagai dosen Sudah jelas bahwa dosen itu minimal Kualifikasinya adalah S2 Berarti urgent banget kan Kita kalau misalkan mau pilih profesi itu harus melanjutkan S2 Seperti itu Nah, kita akan belajar dari kegagalan Ada beberapa orang yang sharing juga Dan di latihan wawancara juga Terkait dengan pertanyaan tersebut Lantas ya bingung juga kan Ngejawabnya harus seperti apa Terus ada juga yang bilang Karena dia punya visi misi Atau mungkin rencana kontribusi Seperti mungkin membuka sekolah Membuka taman baca Membuka perpustakaan umum Terus mungkin pengen melakukan kegiatan-kegiatan sosial Lantas mengaitkannya dengan keurigenannya untuk lanjut S2 Ya memang tidak ada yang salah Cuman itu harus punya usaha lebih dalam menjawab pertanyaan itu gitu Dan apa sih kaitannya, urgentnya ketika kita punya Contoh misalkan kita pengen nih Punya taman baca di satu daerah Apa urgent kita Dengan kita harus lanjut S2 Karena untuk membuat taman baca itu Jangankan yang harus S2 gitu Lulus SD bahkan tidak sekolah pun bisa gitu Jadi urgentnya kita di mana Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau pilih jawaban seperti ini Karena mungkin profesi yang saya ambil adalah Profesi yang mengharuskan saya untuk lanjut S2 Itu ya biasanya yang gak ada tawar-menawar lagi Oke, paling jawabannya ya Saya doakan mudah-mudahan Profesi yang Anda pilih ini Bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak Kayak itu waktu aku Kalau misalkan nih Setelah kita bilang bahwa profesi kita itu Memerlukan atau urgent Bahwa kita harus lulusan kualifikasinya S2 Ataupun S3 Yang kita jelaskan juga gitu Kenapa ambil Kalau misalkan ya ada pertanyaan lagi Kenapa harus ambil S2 gitu Eh, misalkan ya Kenapa Anda mengambil profesi sebagai dosen Nah, barulah kalian kaitkan dengan Baik itu visi, misi, dan juga kontribusi Yang akan kalian berikan kepada masyarakat Seperti itu Dan mungkin ini sharing juga ya Atas mungkin pengalaman-pengalaman teman-teman yang belum lulus Belum dapat rejeki untuk lulus Mereka kebingungan gitu Sampai mentok ketika diberikan pertanyaan terlagi Lagi dan lagi Sampai akhirnya gak bisa menjawab gitu Ya menjawab bisa Cuman jawabannya itu bener-bener udah skamat Ya udah gitu Itu mungkin agak sulit sih gitu Untuk dapet poin di wawancaranya Kalau misalkan teman-teman tanya Kak, berapa poinnya? Ya gak tau gitu ya Itu hanya ketentuan LPDP Cuman ya ini sekedar taksirannya aja gitu Selanjutnya Selain mengapa anda harus lanjut S2 Pertanyaan yang bener-bener harus diperhatikan Dan harus dipersiapkan matang-matang Yaitu adalah terkait Komitmen kita ketika kita nanti lulus Karena kita akan ditanya seperti ini Apakah anda sanggup untuk lulus tepat waktu? Nah, kira-kira jawabannya akan seperti apa Yang mungkin teman-teman punya jawabannya masing-masing Atas browsing-browsing Terus teman-teman juga nonton video-video channel lain Yang membahas tentang beasiswa sesuatu LPDP ini Mungkin banyak wawasan yang telah teman-teman dapatkan Dan mungkin di sahabat ilmu ini Juga akan sharing Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan seperti ini Dan atau mungkin dapat pertanyaan seperti ini Sesuai dengan pengalaman aku dulu Ya aku bilang gitu bahwa Saya sanggup untuk lulus tepat waktu Dengan bukti-bukti Nah, bukti-buktinya saya sampai ikan waktu itu Dengan bukti-buktinya Waktu di S1 juga saya lulus tepat waktu Bahkan saya ikut kelas akselerasi Dengan jangka waktu Lulus 3 tahun setengah gitu 3 tahun 6 bulan Kayak gitu Jadi kita meyakinkan bahwa Oh iya gitu Pertama kita berkomitmen dengan tegas Kita siap untuk lulus tepat waktu Dan yang kedua kita kasih bukti Jadi nggak cuma ngomong ya Tapi kita kasih juga buktinya Seperti apa Kayak gitu Nah, mudah-mudahan Pertanyaan-pertanyaan ini Mungkin ada gambaran buat teman-teman Tapi buat teman-teman yang masih bingung Atau mungkin ada pertanyaan lain yang mau didiskusikan Atau ada pertanyaan lain yang masih bingung Cara jawabnya kayak gimana Teman-teman bisa tulis di kolom komentar Dan buat kalian yang mau seleksi substansi akademik Ayo semangat Dan aku doakan semoga lancar Dan diberikan kelulusan yang memuaskan Thank you udah nonton Jangan lupa share sebanyak-banyaknya Salam sahabat ilmu Selamat menikmati